apa yang paling dirijukan disini ya berarti pelantah lah ada beberapa kalimat yang bikin gua ngakak abis this is the words tuntutan makasih guys, kalian ada yang kenal sama content creator ini gak? ini, 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 ada yang kenal? kalian tau gak? dia lagi dirujak sama netizen malaysia ada beberapa kalimat yang bikin gua ngakak abis this is the words tuntutan pantasih haa, korang dah tengok belum video tu actually sebenarnya lelaki ni dia influencer daripada Indonesia and masa dia sampai dekat airport tu dia tengok lah signboard-signboard dekat atas tu kan dia rasa kelakar sebabnya dekat Indonesia berbeza and sumpah ramai gila yang kecam dia tau sebenarnya tak salah pun kalau dia rasa benda tu macam lucu macam kelakar salah dia tu sebab dia post video dekat TikTok and aku tak nafikan jugalah benda tu sebenarnya sebabnya masa aku pergi Indonesia dulu pun aku tengok signboard-signboard dia tu macam wah, kenapa berbeza? sebab signboard tu daripada Indonesia bukan Malaysia jadi berbeza silapnya tu sebab dia buat video and post je dia sebenarnya macam ni tau bila kita someone dekat TikTok ni and kita ada follower pula tu kita sendirilah tahu tujuan kita mula-mula dekat TikTok ni adalah untuk influence orang ataupun lebih memberi manfaat lah kepada orang jadi bila kita buat sesuatu di luar jangkaan nah gitu so adalah yang mempertikaikan dan ada yang tengok kita apa yang kita buat dekat TikTok ni sebenarnya benda-benda macam ni kita tak perlu post pun cukup kita tengok sendiri and kita rasa lawak kita rasa lucu and kita simpan bak kata orang kita cerita sini habis sini haa tak gitu tapi takpelah kita ni manusia biasa yang tak pernah lari daripada kesilapan aku pun dah tengok dekat TikTok dia dia dah buat permohonan maaf and dia dah delete video tu tapi kan yang sedihnya ramai sangat orang kita yang komen-komen macam ni kalau korang buat benda yang sama jadi apa bezanya korang dengan dia tapi dia dah minta maaf korang belum so kita tak payahlah keruhkan keadaan dia pun dah minta maaf kita just diam je and kita buat tak tahu je haa macam tu boleh tak jadi akhir kata daripada saya dimanapun kita berada tak kisahlah dalam negeri ke luar negeri ke dalam negara ke luar negara ke jagalah tutur perkataan ataupun percakapan kita so relax guys jangan marah-marah santai-santai lusa dah Jumaat aa gitu so bye korang baru ni ada titokers Indonesia yang kononnya merendahkan bahasa kita dan saya setuju dengan tindakan dia tindakan yang peka terhadap bahasa tapi saya belum mampu lentak sedegam langkah sepijak ulai sebelanga dengan dia eh korang dia menyatakan ngakar ketawa ketika melihat perbezaan bahasa kita jadi titik perbezaan seharusnya bawa sikap proaktif iaitu pandang dari sudut deskriptif dengan cara perkataan yang ada cari hubungan dan sebab jika boleh cari berdasarkan latar tertentu supaya hasilnya lebih akurat dan keputusan yang kita akan terima nanti pasti tidak membuatkan kita tertawa ingat dia sedara bahasa tidak layak untuk kita ketawa kerana bahasa merupakan lantai penyatuan kita buktinya melalui sumpah pemuda dalam kutipan ketiga kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar ini sahabatku semua baru-baru ini ada sebuah video viral seorang pelancong dan juga tiktoker dari Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia justru seolah-olah membuat bahan candaan bahasa Malaysia patutnya ini jangan sampai dilakukan ya jadi kita harus menghormati bahasa antar negara dimanapun kita berada maksud saya kita harus menghormati bahasa suatu negara jika kita berkunjung ke negara tersebut kira-kira seperti itu bukan hanya warga Malaysia saja yang merasa geram dan juga merasa istilahnya kurang puas hati tapi orang Indonesia pun juga dibuat kesal dan marah kenapa ketika melancong ke Malaysia melakukan hal yang patutnya tidak harus dilakukan tapi alhamdulillah sang pelancong tersebut dan juga tiktoker tersebut juga sudah meminta maaf jadi harap-harap sahabatku menerima permintaan maaf tersebut tentunya ini sebagai pembelajaran kita bersama-sama untuk selalu menghormati dimanapun kita berada dan tentunya kita juga harus mempunyai sifat yang dimana jangan sampai menyinggung perasaan orang lain atau bahasa orang lain kira-kira seperti itu sahabatku semua lalu bagaimana tanggapan netizen Indonesia ketika melihat pelancong dan tiktoker dari Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia melakukan tindakan yang patut tidak dicontoh dan semoga dengan adanya video ini bisa dijadikan pembelajaran ke depannya supaya kalau berkunjung ke negara orang jangan memperlekehkan bahasa orang kira-kira seperti itu langsung kita simak videonya komentar netizen dari Indonesia ketika ada seorang pelancong dari Indonesia ke Malaysia memperlekehkan bahasa yang ada di Malaysia ini tidak patut dicontoh ya sahabatku semua guys kalian ada yang kenal sama content creator ini gak ini ada yang kenal kalian tau gak dia lagi dirujak sama netizen Malaysia dirujak abis-abisan gara-gara postingannya yang ini waduh bahasa apa nih bahasa Indonesia bukan sih hi guys sekarang gue udah arrive di airport Malaysia kewalaupunport dan ada beberapa kalimat yang bikin gue ngakak abis this is the words tuntutan bagasi dituntut gato balai ketibaan anjay ketibanan jujur ini adalah pertama kalinya aku ke Malaysia jadi mungkin agak ngakak ya dan karena gue anaknya seleceh itu jadi gue ketau-ketau sendiri pas bacain coba spill bahasa Melayu lainnya dong sebenarnya video aslinya udah dihapus sama si abang ini tapi ya sayangnya udah kesebar kemana-mana itu video dan banyak yang posting ulang dan salah satunya dari akun tiktok yang koko ambil videonya ini dibilang salah apa enggak ya salah ya salahnya itu karena si abang ini memposting gitu loh jadi maksudnya tuh kayak gini kalau lu pergi kemanapun itu berada kalau lu lihat ada sesuatu yang aneh sesuatu yang lucu sesuatu yang lu bikin ngakak lu simpan dalam hati aja ke diri lu sendiri gitu loh jangan diposting karena kalau udah lu posting dan dilihat banyak orang yang menurut kamu itu lucu dan bikin kamu ngakak belum tentu buat orang lain itu lucu dan bikin ngakak dulu juga pernah terjadi sekali sama mbak-mbak yang berkerudung salah satu content creator orang Indonesia yang menertawakan ya bahasa Melayunya Malaysia dan dia pun dirujak sama netizen-netizen si abangnya sih udah minta maaf ya udah bikin apa VT juga permintaan maaf tapi masih tetap dirujak sama orang-orang Malaysia sedikit nasihat buat anak muda-anak muda jaman sekarang ya rungokno rungokno masuklah ke rumah orang lain dalam keadaan buta dan keluarlah dari rumah orang lain dalam keadaan bisu kalian kalau yang ngerti ini sangat bermanfaat banget buat kalian ini ilmu yang sangat-sangat berguna jangankan ke negara orang lain ya ke rumah orang lain pun kita harus bisa menghormati apa yang ada di situ dan apa yang kita lihat jadilah anak muda yang beradab dan beraklak baik ya kelak kita bisa mengajarkan itu untuk anak cucu kita ke depannya saya pun sangat setuju apa yang disampaikan oleh emasnya bila kita berkunjung ke negara orang butakan mata bisukan suara dan tentunya setiap negara pasti punya bahasa berbeda adat budaya berbeda walaupun sering dibilang Malaysia dan Indonesia ini hampir bahasanya sama tapi berbeda sahabatku semua nah untuk sahabat-sahabatku bila berkunjung ke negara orang hendaknya hormati negara tersebut tanpa perlu memperlekehkan bahasa orang lain ya memang sih mungkin ada yang menganggap ala cuman begitu saja gak boleh seperti itu sahabatku semua gak boleh kita sebagai manusia harus saling menghormati satu sama lain tentunya jika bahasa Indonesia kemudian diperlekehkan oleh orang luar pasti sahabat-sahabat juga marahkan kita juga harus memikirkan hal serupa sahabatku semua jangan intinya egois terus kemudian membuat video-video yang kurang adab kurang sopan di post di media sosial jangan karena itu akan menimbulkan huru haria di media sosial jadi antara perbedaan bahasa Indonesia dan Malaysia itu memang berbeda tidak semuanya sama pada seperti video kali ini kita akan belajar sedikit bahasa Melayu Malaysia yuk kita simak bersama-sama oh iya sahabat-sahabat semua bukan hanya tiktoker dari Indonesia ini yang sedang berkunjung ke Malaysia tapi ada salah satu influencer hebat dan beliau ini juga pandai cakap bahasa Melayu Malaysia dan tentunya kisah beliau ini ternyata dulu pernah jualan sim card di Malaysia siapa lagi kalau bukan artis yang terkenal yang punya jutaan subscriber yang punya jutaan pengikut yaitu Abang Atta Halilintar menuai pujian dari kalangan netizen Indonesia dan Malaysia karena fasil berbahasa Melayu Malaysia bahkan orang Indonesia dibuat tak percaya kok bisa Mas Atta Halilintar pandai berbahasa Melayu Malaysia Di Malaysia tidak ada SD Yang ada Darja Betul Mas Di Malaysia tidak ada TK Yang ada Tadika Betul Di Malaysia tidak ada Bapak-bapak Ibu-ibu Yang ada Tuan-tuan dan Puan-puan Di Malaysia tidak ada Kepala Sekolah Yang ada Guru Besar Di Malaysia tidak ada Papan Informasi Yang ada Papan Kenyataan Di Malaysia tidak ada Aula Yang ada Dewan Di Malaysia tidak ada Internasional Yang ada Antarbangsa Jadi Saya itu kan Di sini Kelas 5 Sekolah Dasar Dajah 5 Dajah 5 Tak lupa pula Kalau Malaysia Itu apa Dajah 5 Terus Dajah 6 Terus Masuk Sekolah Menengah Kelas 1 Pas itulah Saya keluar Mungkin ada Rezeki Buat pulang Kembali Ke Tanah Air Saya dari Tanah Air Di sana Memulai banyak Hasil Karena adik Saya ada 10 Mungkin Kalau teman-teman Indonesia Tahunya Namanya Gen Halilintar Kita punya adik 10 Jadi kena Bekerja lah Tak lanjut sekolah lagi Kita bekerja di sana Tahunnya mungkin lupa Tapi Tapi the story Itu seperti itu Dan saya cuba banyak Berjualan Berdagang Apalah yang boleh kita buat Menghasilkan Menghasilkan Buat keluarga lah Tapi Tuhan menjawab After 5 year 4 year It's growing Tadinya awalnya bikin blog Terus bikin blog Bikin Facebook Instagram Terus bikin banyak Cabar-cabar Kesaha Alhamdulillah It's growing Jadi Malaysia selalu ada Dalam sejarah hidup saya lah Apa yang paling dia rinjukan di sini? Roti pelantar lah Roti pelantar Roti pelantar tu memang best Pakai susu pekat tu kan Memang di Indonesia Walaupun ada roti canai Tapi The taste dia Bezalah Jadi Sama Milo Dinosaur Dekat sini kan Itu bezalah Jadi memang Rindu Dan tadi rindu sangat Dengan sekolah saya Di mana Di mana Di mana Indonesia Kuala Lumpur Oh ya Jadi tadi sebelum Pergi Preskon ni Saya pergi standar dulu lah Singgah dan Saya ingat dulu Saya Mama saya Sebelum Keluar sekolah Menghadap Kepala sekolah Minta utang Untuk SPP Karena terlalu mahal Waktu itu SPP Sekarang saya datang Kepala sekolah Menyambut Segala macam Di buru-buru Jadi saya macam Banyak story yang Bikin saya Banyak bersyukur lah Sama hidup ini Saya bersyukur Sama semua Proses ini Dan Malaysia itu Salah satu yang Ada berbekas lah Jadi saya senang Rindu sekolah Rindu roti pelantar Dan rindu milo Saya dah baca komen Di Instagram Adik yang kata Dah pergi Sentron Market ke belum Tadi Ataupun ada Ponsep pengalaman Jual SIM card Insya Allah Kalau boleh hari ini Ke besok Aku nak pergi Sebab Saya Bapak ibu saya Ajak saya jualan Di sana kan Jadi Insya Allah Saya akan pergi Karena itu Saya senang jualan SIM card Di sana Kenapa Ponsep pengalaman Jual SIM card Kenapa Awak nak jual SIM card Ketika itu Karena macam ni Kan Memang sekolah itu dulu Kita bahas Sekolah tak salah 150 ringgit Satu bulan kan Kalau adik saya Itu kan dulu Yang ikut sekolah Ada Tiga ke empat Jadi 150 kali empat Jadi 600 ringgit Nah pada saat itu Kami tak lah Punya kemampuan Sangat lah Jadi Orang tua dah cubalah Masa Cuba kerja Masang internet Ke Apakah Jadi authorize dealer Macam itulah Tapi Memang Tak 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 mudah lah Jadi aku mungkin Anak pertama Okey lah Aku Mau ikut Jual Kita jual Bersama Itulah Saya ikut Bapak saya Mau jual kereta Jual apa Jual SIM card Dan itu Menjadi Semangat saya Sampai ke Indonesia Kenapa saya Alhamdulillah Banyak usaha Karena Sudah ditempal Di Malaysia Lanjut di Indonesia Kita jual apa Tanpa ada Kata Menyerah Penat Tak ada kata Sekitar umur berapa Sekitar umur berapa Di Central Market Kalau kelas Sekolah Dasar Kelas 1 6 SD Kelas 6 Sekolah Dasar Dari Jatuh Dari Jatuh Umur 6 Mungkin ya Aku tak Tak ingat lah Umur ya Tapi Sekitar 12 Sekitar SD Ke SMP Sekolah Dasar Sekolah Menengah Jadi saya jualan Masya Allah Luar biasa Dan saya begitu Kagum dengan Isah Bang Atta Halilintar Beliau ini adalah Artis Indonesia Influencer Indonesia Youtuber Top Asia Yang mempunyai Jutaan pengikut Dan beliau ini Orangnya Begitu Amat sangat Luar biasa Ramah tamah ya Dan menceritakan Sebuah kisah hidupnya Selama tinggal Dan ditinggal Bersama orang tuanya Ketika di Malaysia Bahkan Masa kecilnya Bang Atta Halilintar ini Berjualan Singkat Di Malaysia Wow Ini sungguh Kisah yang Begitu sangat Menginspirasi ya Dari Awal Perjuangannya Dimulakan Dengan Hidup yang Penuh Kekurangan Tapi sekarang Berkat perjuangan Dan kerja kerasnya Bang Atta Halilintar Mencapai titik Kesuksesan Dan beliau juga Menceritakan Dia tidak bisa Istilahnya Dia itu tidak Bisa Menghilangkan Sejarah ya Jadi Malaysia itu Selalu di hatinya Sebab Berawal dari Beliau Di Malaysia Dan Ternyata Saat ini Beliau menjadi orang Yang Sukses Dan bahasa Melayunya pun juga Begitu amat Sangat padu ya Dibandingkan dengan saya Padahal saya juga Tinggal di Malaysia Tapi Bang Atta Halilintar Bahasa Melayunya Memang Begitu luar biasa Dan Malaysia Tidak bisa Hilang Dari sejarah Hidupnya Wow Ini keren Oke teman-teman Cukup sampai disini dulu Videonya Semoga Semoga video ini Juga bisa memberikan Informasi Dan hiburan Buat para sahabatku Semua Tentunya Jika kita ingin Berkunjung ke negara Orang Jangan sampai Memperlekekan Bahasa Orang Contohlah Bang Atta Halilintar Beliau ini Seorang influencer Hebat Seorang youtuber Seorang tiktoker Seorang penyanyi Seorang pengusaha Serba lengkap Semuanya Orangnya Begitu Sangat ramah Tamah Ketika berada di Malaysia Beliau pun juga menggunakan Bahasa Melayu Wow Luar biasa ya Dan tentunya Semoga Sahabat-sahabatku Suka dengan kontennya Bang Toha Dan kiranya Sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Silahkan tekan tombol menanya Subscribe, komen Dan bagikan ke sahabat-sahabat anda semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh